Intro Pak Bersa Kita lanjutkan diskusi kita Sekarang saya mau ke Pak Ilham Aidit Pak Ilham, waktu G30 SPKI itu usia berapa? Ya, terima kasih Sebelumnya terima kasih kepada Pak Karnilias Pertanyaan itu sering sekali dilempar ke saya Umur Anda berapa? Saya jawab 6,5 tahun Bahkan ada yang lebih sinis lagi bilang Anda tahu apa? Terus saya bilang bahwa Untuk tahu tentang kerajaan Mataram Kita gak harus hidup di jaman itu Apalagi untuk tahu jenis makanan dinosaurus Dan dinosaurus punah itu kapan Kita gak harus hidup di jaman dinosaurus Masalahnya adalah membaca Makin kita banyak baca, kita makin banyak tahu Saya bisa mulai? Boleh, boleh Pak Saya akan lompat-lompat sedikit bicara saya Tapi saya yakin itu merupakan puzzle Dari judul Baik Tapi sebelum pasal itu Pak Ilham Ya, sebelum pasal itu Pak Ilham Putra keberapa dari Al-Mahrum dan Edith? Saya bisa disebut Putra Bungsu Karena saya kembar Kembar? Ya, saya keempat Adik Al-Mahrum Adik saya itu kembar saya Itu yang kelima Begitu kira-kira Baik, silahkan Oke, untuk menghemat waktu Saya langsung aja Saya akan Bicara santai-santai aja Baik Gak terlalu serius Karena apa? Karena bicara ini gak pernah ada habisnya Versinya pun ada 6 Kira-kira begitu ya Dan gak pernah selesai Untuk itu kita bicara santai-santai aja Tetap konstruktif Yang pertama Saya jadi ingat sebuah buku Yang dikeluarkan oleh Farid Hilmar dan kawan-kawan Judulnya itu Tahun-tahun yang tidak pernah berakhir Jadi kami-kami ini Itu orang-orang yang menunggu-nunggu setiap tahun Kapan cerita ini berakhir Dengan baik Dan setiap bulan September Degup jantung kami Itu lebih cepat Karena apalagi kejadiannya ini Gitu ya Kira-kira begitu Itu pasal kecil Pasal kedua Tapi saya boleh cari perbandingan Pak Di Jerman pun Cerita tentang Nazi Itu gak habis-habis Pak Sampai sekarang juga Mesti diberikati segala macam Betul Dan itu kauteran kami Bahwa itu tidak pernah berakhir bahkan Kita siap untuk tidak pernah berakhir Cerita-cerita ini Ada lagi, ada lagi dan sebagainya Dan setiap bulan September itu buat kami Iya sekarang kita bisa tertawa-tawa Kita sudah besar Tapi waktu saya kecil itu susah sekali 30 September sebentar lagi Kira-kira begitu lah ya Kedua Pada tahun 2002 atau 2003 Saya punya kesempatan bicara dengan Gus Dur Ketika itu Gus Dur baru saja lengser Dan dia tertirah ke Bali Dia punya sahabat Gus Dur sana namanya Bugedong Dulu Bugedong itu orang Bali asli Asram Gandhi Dia punya asrama Yang mengajak Semacam pesantrenya Hindu lah Kira-kira gitu Di Karangasem Dulu sahabatnya Soekarno ketika itu Gus Dur datang ke sana Kemudian Gus Dur tahu saya tinggal di Bali Karena saya 14 tahun tinggal di Bali Dia minta saya ketemu Tapi yang ketemu Gus Dur banyak sekali Banyak sekali Saya kebagian ketemu Gus Dur itu jam setengah 2 pagi Dari sekitar jam 10 malam saya datang Sampai jam setengah 2 pagi Dan saya minta agak private Kata Gus Dur boleh Sebenarnya Bugedus Dur Itu asisten ya Yang suka pakai Blankon itu apa? Castro Sastro Mas cuma 20 menit mas Walaupun akhirnya kita bicara 1 jam 10 menit Dengan Gus Dur Berdua saja Sebenarnya bertiga Karena ada yang nyuapin kacang dan papayanya dia Yang rutin di sebelah dia itu Saya bertanya pada Gus Dur Gus Dur Pertanyaan saya sederhana Pertanyaan saya itu Bagaimana kami ini Kami-kami yang pernah dizolimi Kami-kami orang kiri Gus Dur langsung menangkap masalahnya Dia bilang gini Ilham Kalian harus terus bicara Dan menulis Karena kalian berhenti Maka masalah kalian Juga dianggap selesai Selama bicara kalian Dan tulisan kalian itu benar Itu saya sampaikan kepada kawan-kawan Tua Teman-teman ayah saya Menulis saja Menulis Testimoni saja Buat testimoni sebanyak-banyaknya Asal itu jujur Suatu hari nanti Sejarah Ini adalah Transisional justice Peralihan Dan ketika Terjadi peralihan Ada begitu banyak beban sejarah Yang harus menjadi PR Dari Negara Dari pemerintahan berikutnya Soal transisional justice Mungkin Mas Agus Wijoyo Sahabat saya ini Spesialisnya disitu Nah saya pengen katakan bahwa Proses negara Dari otoritarian Menjadi demokrasi Menjadi negara yang demokratis Itu memang melalui Proses-proses yang rumit Salah satunya Adalah Segala kejahatan kemanusiaan Itu harus diselesaikan Sebagai beban sejarah Saya cuma mengutip Kata-kata Desmond Tutu Yang mengatakan Dalam sebuah bukunya No future without forgiveness Tidak ada Masa depan Tanpa saling memaafkan Itu kata-kata Desmond Tutu Ketika dia ditugaskan oleh Nelson Mandela Untuk menyelesaikan Rekonsiliasi Di Afrika Selatan Kira-kira kalimatnya begini Saya mengambil ujungnya saja Karena ini panjang sekali ya Tapi saya mau mengatakan Sesulit-sulitnya Hal ini Lakukanlah dengan sebaik-baiknya Karena Rekonsiliasi yang semu Hanya akan menghasilkan Pemulihan yang juga semu Jadi memang sesulit apapun Dialog kita ini Adalah proses panjang Ketika kita ingin menyelesaikan Beban sejarah Kadang-kadang Penuh dengan Otok Begitu ya Kita cepat marah Dan sebagainya Tapi itu proses yang Sangat berharga Ketika kita Ingin maju ke depan Itu potongan kecil lagi Kemudian Hantu Wah kita kembali Kita sampai kepada cerita hantu ini Saya mencoba mengaitkan Kata hantu Sebagai judul dari acara ini Dengan film G30S Strip miring PKI Kira-kira begitu ya Kita tahu Ini saya mundur sedikit Cerita sedikit aja Tapi kita kira-kira bicara Tentang benang merah Antara film itu Dengan kata hantu Kita tahu bahwa Setelah peristiwa itu Itu ada Hanya ada dua Surat kabar Angkatan Persenjataan Dan Berita Yuda Seluruh surat kabar Tidak boleh terbit Seluruh surat kabar Di Bredel Dan selama Satu setengah tahun Itu nyaris Dua Surat kabar itu Hanya menceritakan Tentang Peristiwa lubang buaya Peristiwa lubang buaya Yang luar biasa dramatis Tarian harum bunga Kelamin disayat Dipotong Mata disayat Disilet Dan sebagainya Dan itu sangat Sangat Memprovokasi masyarakat Sehingga terjadi Amuk masa Dan itu Betul-betul Manjur sekali Untuk membuat Kemarahan yang luar biasa Karena Tentu Kawan-kawan dari Kalangan beragama itu Sangat peka Ketika Kelamin dipotong Sangat Sangat marah Ketika mata disayat Dan sebagainya Maka Saya sebetulnya Lebih suka Kalau disebutkan Bahwa peristiwa itu Adalah Peristiwa lubang buaya Karena dari situ Muaranya Kemarahan masa itu Kawan-kawan Adli Yin Bahkan Kristen Katolik Di NTT Nusatengar Timur Segala macam itu Juga tidak terlepas Untuk ikut marah Dan Dan sebagainya Nah Di tahun 84 Pada film Propaganda Kita semua tahu bahwa film itu propaganda Film itu pesanan Kalau kita lihat durasinya Durasi dari film itu Kira-kira 3 jam 20 menit Kenapa saya sampai tahu itu Karena Selama tahun 84 Saya sama sekali tidak menyukai film itu Akhirnya saya jadi pengamat film itu Karena Saya mencoba membuat Semacam riset kecil ya Film itu Durasinya kira-kira 3 jam 20 menit Dan tentang lubang buaya Tarian harum bunga Dan sebagainya itu Itu kira-kira 41 menit Bayangkan Tentang lubang buaya itu Mengambil durasi Kira-kira 41 menit Karena mereka tahu Yang membuat film Lubang buaya itu Ampuh sekali Membuat orang marah Sepanjang sejarah Indonesia Kalau film itu putar Kemarahan itu Tidak pernah berhenti Seperti itu ya Karena kemudian cerita-cerita lucu ini sedikit I did itu tidak merokok Jadi suatu hari I did bersama Soekarno Bersama Mocetung Sowan main ke Cuba Ke Fidel Castro Dan Cikgu Guevara Mereka main disana Sebagai sesama komunis Ini biasa Kemudian Ini diceritakan kepada istrinya Dan ibu saya Istrinya Edith itu Menceritakan kepada saya Jadi ketika itu Sesama komunis ini kumpul Kemudian biasa Fidel Castro mengeluarkan Cerutu Havana Mari kita Merokok Dan semua pakar cerutu Sikar Sikar Dan mereka Soekarno tahu Bahwa Edith tidak merokok Kemudian mereka Membuli Edith Bahwa Pejuang rakyat Tapi tidak Tidak suka sikar Tidak suka cerutu Kampungan sekali Kira-kira begitu ya Nah Sampai suatu saat Edith akhirnya mengambil Cerutu itu Soekarno stop Sebentar Kawan-kawan Lihat Ada sesuatu yang luar biasa lucu Oke Kita lanjutkan lagi Kemudian Edith mulai Membakar cerutu Dan dia terbatuk-batuk Luar biasa Dia batuk-batuk luar biasa Dan selama beberapa menit Dia dibully habis oleh pakar-pakar Komunis itu ya Dianggap Kampungan sekali Seorang Pejuang buruh Tani nelayan Tapi tidak bisa menikmati Kira-kira begitu Tahu apa Di film itu Siubah Asa kalau tidak salah Yang memerankan diri sebagai Edith Itu Edith memimpin rapat Dengan penuh kebulan Prokok Senewan sekali Padahal Edith tidak pernah senewan Senewan sekali Baaf-baaf Segala macam Saya dan ibu saya Itu tertawa Terbahak-bahak Dan mengatakan bahwa Arifin Sinur Al-Mahrum Maaf Arifin Sinur Itu kurang riset Dia gak pernah tanya sebentar aja Apakah Edith merokok atau tidak Tapi di film itu Ini cuma cerita aja Bagaimana akurasi dari itu Jelek sekali Tapi Subah Asa itu Sahabat saya Subah Asa Yang dari Al-Mahrum Dari Minang Bukan Dari Jawa Tenggara justru Oh Dan Saya takutnya Jangan-jangan Gara-gara Subah itu Ketika hidup Ya perokok berat Jadi Jadi lagi jadi Edith Dia rokok juga Ya Itu contoh Contoh bagaimana Setelah darahnya itu Kurang rajin Inilah Tanya-tanya Tanya sebentar aja Edith itu merokok apa enggak Edith sepanjang hidupnya Tidak merokok Tidak merokok Dia merokok satu batang saja Hisapan pertama Sudah batuk-batuk Dan ibu saya ketika melihat Edith terbatuk-batuk Dia tertawa Dia bisa membayangkan bagaimana Ocetung Fidel Castro dan Cikgu Vifara Membuli dia Karena memang batuknya parah Begitu ya Jadi akhirnya buat saya lucu Kemudian begini Masa kecil saya Ini ceritanya nanti Kaitan sama film Dua jam Tiga jam Sebelum Pelepasan Para penculik Itu Ke masing-masing rumah General Jadi kira-kira jam Sebelas Karena Gerakan pertama keluar dari Halim itu sekitar jam Dua pagi Kira-kira begitu ya Dan berakhir jam setengah 6 pagi Kalau masalah Itu saya Tidak bisa tidur Ibu saya Tidur nyenyak Kakak saya Iwan Juga tidur nyenyak Adik kemar saya Tidur nyenyak Saya gak bisa tidur Itu hal yang aneh Biasanya kami selalu tidur Hampir berbarangan Dan sama nyenyaknya Tapi kemudian Saya Kalau saya gak bisa tidur Saya mulai memainkan Mobil-mobilan Truck dari kayu Itu dulu yang Sering kita lihat Kemudian saya mendengar Di depan masih ada orang Berbincang Kemudian saya ke depan Rupanya ayah saya Sedang berbicara Dengan tiga orang Satu orang itu Ketua se-GMI Hardoyo namanya Yang dua orang itu adalah Aktivis opsi Berbicara agak santai Dengan pendek Kemudian Kadang-kadang mereka tertawa Terbahak-bahak Menanyakan progres Apa Pergerakan buruh Di lapangan Dan sebagainya Dan saya Masuk ke ruang depan Itu Saya masih ingat banget Karena waktu itu saya Punya kebiasaan Untuk menghitung Dentang jam Deng 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 Sebelas Gitu ya kira-kira Nah Kemudian Jam Sebelas Sebelas lebih sedikit Ayah saya Mengantarkan Tamu-tamunya keluar Dalam sesuatu yang Sangat santai Dan sebagainya Kemudian dia kembali Dan lihat saya Dia bilang Eh setan kecil Belum tidur nih Kira-kira begitu Kemudian dia mengajak Menggandeng tangan saya Membawa saya ke tempat tidur Gak lama kemudian Seperti kita tahu Rumah kami Didatangi dua Land Rover Dari Dari Auri ketika itu Dan kemudian rumah kami Dikedor Dikedor Tidak digedor Kalau digedor itu kasar Tapi ini Dikedor dengan agak keras Penjemputnya Mungkin si Yono ya Pak Kira-kira gitu ya Nah Kemudian ibu saya bangun Ibu saya bangun Kemudian mengatakan Ada apa ini Oh iya Edith diminta untuk menghadap Paduka yang mulia Di istana Ibu saya agak marah Kenapa malam-malam begini Tapi kemudian Dari gesturnya Kelihatan bahwa Ini agak mendesak Kemudian dia menyusul Ayah saya Dan ayah saya juga datang Dengan agak kaget Tapi ketika ada Bentakan Mengatakan bahwa Bong Segera bergegas Karena waktu kita terbatas Itu kalimat juga Saya dengar sendiri Maka I did pergi Dari rumahnya Dan itu adalah Saat terakhir Saya melihat ayah saya Yang saya ingin ceritakan Kaitan dengan film itu Itu kira-kira terjadi Tiga jam Sebelum Pemberangkatan Penculikan Dilakukan Di film itu Pada jam yang sama Yang saya rasakan Apa yang saya lihat Di film itu Aidit lagi memimpin Rapat terakhir Wah Luar biasa Dengan Wah Dan sebagainya Ini film Gak meriksa-meriksa Dimana Aidit saat itu Saat itu Dia sedang mau pulang Kembali ke ruang kerjanya Untuk menulis Mengetik Dan sebagainya Di film itu Rapat final terakhir Dengan segala Martem Retorikanya Jam yang sama itu Mbak Tanya-tanya dulu lah Jadi saya cuman ingatkan Bahwa film itu Betul-betul Diluar standar Sebuah film yang baik Secara sinematografis Film itu bagus Diakui oleh banyak Sinematos Sineas Itu film bagus Pencayaannya Kemudian Apa Skana Justru skanarinya Ambur-amburan itu Skanarinya itu betul-betul Gak sesuai dengan Oke lah Saya gak panjang-panjang Tapi itu film itu Ambur-adul dari segi Apalagi disebut Sebagai film dokumenter Nah Saya ingin cuman Katakan bahwa Kita semua tahu Bahwa film itu Betul-betul Film propaganda Bahkan Kalau kita pengen lebih Sedikit tajam lagi Film itu Membodohi orang Film itu Memaksakan orang Untuk Melegitimasi Kekuasaan Orde baru Bahwa kami benar loh Melakukan ini Karena mereka Lihat Betapa mereka itu Hantu Mereka hantu Sehingga kami benar Mengajar mereka Jadi kalau saya tarik Jelas sekali Bahwa Hantu itu Dimulai dengan Film Yang sangat detail Yang sangat bohong Selama 41 menit Di lubang buaya Cerita itu diolah Begitu dramatis Sehingga Anak-anak kecil pun Langsung bisa Percaya bahwa Itu benar Dan itu Kejam sekali Untuk sebuah pendidikan Generasi muda Oke Saya lanjut lagi Ke pecah kecil Ini cuma ada Mungkin sekitar Cuma 7 menit lagi Kita pernah sepakat Untuk melakukan Rekonsiliasi Dalam proses Peralihan Transitional justice itu Bisa Judisial Bisa non-judisial Tapi kita pernah memilih Rekonsiliasi Dengan segala polemiknya Akhirnya kita pernah sepakat Bicara soal Rekonsiliasi Rekonsiliasi Sangat baik Kalau kita lihat Ada begitu banyak PR yang bertumpuk Sangat bisa cepat Dilakukan Jadi saya Pikir Kita satukan Pikiran dan Semangat kita itu Untuk kembali ke Rekonsiliasi Bentuknya semacam apa Membang banyak Gradasinya Rekonsiliasi yang Amat rumit Sampai dengan Rekonsiliasi yang Sekedar bersalaman Itu Coba kita pilih saja Apa yang ini Mungkin nanti Mas Agus bisa Menambahkan hal itu Kemudian Generasi muda Ini masih Pasal-pasal kecil Tapi mengaitkan semuanya Generasi muda Adalah Orang-orang yang Paling berhak Menerima Sejarah bangsanya Dengan benar Kenapa? Karena mereka yang Akan melanjutkan Kehidupan berbangsa Dan bernegara Mereka paling berhak Bilang Sejarah kita itu apa Makanya saya senang Begitu banyak Anak muda Karena pikiran mereka Masih terbuka sekali Generasi muda Jangan pernah Mau terima Sejarah abal-abal Bilang dengan Baik-baik Sama orang tua kalian Sejarah kami itu mana Katakan yang benar Itu benar Katakan yang salah Itu salah Karena apa? Dari cerita Masa lalu Yang buruk pun Kita bisa mendapat Banyak pelajaran Dari keliru Masa lalu Kita bisa memilihat Banyak pelajaran Dan menata Masa depan Dengan baik Oke Satu kalimat terakhir Ada kalimat yang bagus Untuk hal ini Apabila Terang di masa lampau Belum lagi mampu Menerangi Masa depan Maka kita Akan selalu berjalan Di tengah Kabut Terima kasih Satu pertanyaan aja Sepertinya saya pernah nanya Kedini Sesungguhnya D&D itu Asli mana Ya itu Memang D&D itu Sering disebutkan Sebagai Jafar Nawawi Itu Minangkabau Katanya Tapi ya Kalau aku tanya Ibuku Aku saya tanya Ibu saya Atau saya Kedeket Belitung Gitu Jadi Ibunya itu Melanie Itu Padang Belitung Bapaknya Asli Belitung Masyumi lagi Bapaknya itu Masyumi Bapaknya itu Masyumi Itu lucu juga Padangnya Meninjau Meninjau Sekampung dengan Pak Kiplat Ya makanya kami Kami ini selalu punya Kemistri ya Jadi kita punya Kemistri bahwa kami ini Bersaudara Senyumnya aja Itu udah Membuat saya agak Bahagia gitu lah Selama dia masih Bisa senyum Indonesia damai Baik Terima kasih Lirat Lirat orang Meninjau Pak Bejo Satu persatu Bahwa PKI itu terlibat Dan bersenjata Jadi Bukan versi saya Untuk diketahui Tahun 65 Kejadian 30 September PKI saya bilang aja PKI orang saya Tahu kok Saya di Jakarta Saya mendengar radio Dan TV Lihat itu Untung berbicara Lekol untung berbicara Tentang Membentukan Dewan Reproduksi Dan anulir Pemerintahannya Kabinet Dwi Kora Nah itu Untung nanti Kenapa loh Kok dikaitkan dengan PKI Saya terangkan nanti Bahwa PKI itu terlibat Jadi Bersenjata Iya bersenjata Orang PKI itu Minta Angkatan Anak Angkatan Kelima DNID Minta Karena dalam rangka Menghadapi Dwi Kora Di Malaysia Angkatan Buat angkatan Kelima Darat Laut Udara Kepulisan Tambah Angkatan Buruh Tani Senjata Sudah dikirim Oleh Cina Cung Dan itu Oleh Asfi Warman Adam Katanya Saya baca Asfi Warman Adam Mengadakan Pemberian Arsip Bahwa Arsip itu Sudah ada Sudah dibuka Dan kemudian Dihanguskan Arsip Sudah lewat 40 tahun Dan saya tahu Senjata itu sudah ada Dan perintah Dari sekgennya Supaya Semua senjata disimpan Nanti apabila sudah kuat Ya itu tinggal saya Tenggal 16 Oktober itu Waktu mereka Udah mulai kalah Saya baca Di wayaknya Sidang-sidang Mami Luptus Saya baca Jadi Versi Bapak Tidak bersenjata Ini bersenjata Tidak terlibat Ini terlibat Saya buktikan nanti Dan saya mau tanya Pak Untung membela Kali segitu Pak Bejo Untung membela Sekali bahwa PKI tidak salah Dan tidak berontak Dan ada korban Pak Untung berarti Orang PKI ya Paling tidak IP ya Betul IP Bapak IP ya Ini ada orang comal Di sini Ya Kalau IP Kalau IP saya benar Oh benar Sudah 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 Jadi bukan PKI Tapi IP Ya bukan PKI ya Bukan dong IP itu adalah Underbow dari Dari PKI Sudah 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 Garwani juga Underbow Pengikut dari PKI IP itu organisasi pelajar Tidak mungkin Ya ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Itu lawannya PKI Lawannya PII Pelajar Islam Indonesia Lawannya saya Saya A65 SMA Ya Dan nama saya Termasuk di ranting PKI di Medan Nama saya Dimasukkan Untuk Yang dibunuh Ketika kita serbu kantor PKI Ya Makanya saya juga Tahu Saya ngalamin Bagaimana kita Diteror Mau dicungkil mata Dan kemudian Ditakut-takuti oleh Orang-orang PKI Dan orang IP Tahu saya Gak bisa dibantah Kalau Bapak Terlampau Membela PKI Saya juga Hentang PKI Karena PKI terlibat Nah ya Dia bersenjata Terakhir 68 Ketika kalah Di Jakarta Mereka mundur Ke Solo Sana nyusung kekuatan Dan langsung ke Blitar Buat Pemberontakan Bersenjata Bersenjata Melawan Brigif 18 Saya orang Brigif 18 Tahu sejarahnya Mereka bersenjata Terus kemudian PKI tidak terlibat Nah Itu adalah katanya Internal Angkatan Darat Kejadian itu PKI itu Membentuk Yang menamai Biro Khusus Samkamah Ruzanam Langsung di bawah Perintah DNI Untuk menyusup Di tubuh TNI Di tubuh Abri waktu itu Darat Laut Udara Kepolisian Dan di pegawai negeri Masuk mereka Ada membina Ada para jenderal Juga Lekol Untung Ada Ada juga Masuk disitu Kolonel Latif Ada Peranoto Rekos Samudro Banyak Jenderal juga Banyak ada yang Dibina Nah Ini bisa dilihat Bahwa terlibat Lekol Untung Udah jelas Melakukan kudeta Dia bilang tadi Tidak kudeta Ya Kudeta Karena dia Membuat pengumuman Dewan Revolusi Dan menganulir Pemerintahan Kabinet Dwi Kora Dia adalah sebagai Ketua Dewan Revolusi Yang memimpin Indonesia Itu sudah terlibat Udah melakukan revolusi Udah kudeta Sayangnya Bu Amelie Malik Bukan kudeta Katanya Itu adalah Suatu pengenatan Bukan Kudeta Orang pernyataan Itu jelas Dia mengatakan Menganulir pemerintahan Nah Kemudian Ada juga yang ikut Dari Laut Udara Dan kepolisian Di dalam Dewan Revolusi Dan kemudian Urusan internal Angkatan Darat Terjadi pembunuhan Tawarat para jenderal Bukan Angkatan Darat Yang membunuh Itu Cakarabriyawa Bukan dibawa Kemanu Angkatan Darat Dulu Panglima Angkatan Darat Bukan Kepala Angkatan Darat Sekarang Dulu Panglima Angkatan Darat Cakarabriyawa itu Pengawal Presiden Jadi salah satu Keman Batelnya Lekor Untung Dan kemudian Surat Yang saya baca DN Aidit Menulis surat Pada tanggal Anak Maktubar Kepada Bung Karno Ketika dia meladikan diri Dia ke Jawa Tengah Suratnya Mengatakan Bahwa saya sudah Menerima laporan Dari Jam 10 malam DN Aidit Menerima laporan Itu di Sentral Yaitu Di daerah Cipinak Di daerah Jatinegara Disitu dia menerima Laporan Laporan Dari untung Bahwa Akan dilaksanakan Penangkapan Para jenderal Nah ini Ya Itu di Hasil sidang Mahmilup Dan ada suratnya Saya baca Ya Memilup Ya sudah nih Saya bicara dulu Ya Saya bicara dulu Jadi ada Keterikan Keterkaitan Waktu untung Mau kudeta Mau Menangkap Para jenderal Dan Yang ditangkap Jenderal itu Juga ada Pasukan pasopati Ada Mayor Suyono Ya Jadi bukan Angkatan Darat Ada angkatan lain Ikut Angkatan Udara Nanti ada Ikut disitu Pemudara Dan Gerwani Nanti di Lubang Buaya Jadi Jangan dikatakan Itu urusan Angkatan Darat Adalah Termasuk ada Angkatan lain Dan Jangan dikatakan Bukan kudeta Karena Untung Dan jangan dikatakan Tidak terlibat PKI Karena dibina Dengan Samkamar Zaman Dan kemudian Melakukan Instruksi Jadi Jadi dengan Demikian Ada keterlibatan PKI Jadi Kalau ada PKI Bukan urusan Tentara Bukan urusan Angkatan Darat Ini adalah Keterlibatan PKI Di dalam Kudeta Ya Jadi Ada instruksinya Kemudian Tidak bersenjata Bersenjata Mereka sudah Dipersenjata Cung 100.000 pucuk Instruksinya Tadi pada Tanggal 16 Oktober Pak Sekian Mengatakan Karena kita sudah kalah Semua Membubarkan diri Dewan Revolusi Termasuk Partai-partai Dan Underbun Membubarkan diri Senjata Disimpan Nanti apabila Sudah kuat Kemudian Dia Kita kembali Ini Jadi kata Ini sidang Sidang Dengan data Dengan saksi Dengan fakta Segala macam Kau Misa dibantah Tidak terlibat PKI Dan kami Tidak bersalah Nah ini Ini fakta ya Bukan Bukan saya Bukan karena saya Angkatan darat Dulu saya belum Angkatan darat Saya baru Tamat SMA 65 ke Jakarta Saya testing ITB Saya testing Di UNPAD Dan karena kadang Kacau Saya pulang Masuk ke dokteran Di Medan Nah itu Ini kisah saya Anda itu Nerima sejarah Karena membaca Kalau Anda ya Tapi kalau Beja untung Mengalamin Bisa Sama aja Enggak sama dong Mengalamin Dengan tidak Mengalamin Dengan membaca Distorsi Kalau saya ngalamin Betapa kita Ditakut-takutin Mau dibunuh Anak PE Di Kediri Di Serbu IP juga Menyerbu Dan kita berantam Dengan IP I Saya ngalamin kok Nah itu Itu yang satu Bahwa Bersenjata Dan kudeta Bahwa Ikut terlibat Nah Udah Kemudian Kemudian Masalah Adanya seminar Kalau memang Seminarnya itu Boleh dua pihak Ya Sayang Kenapa Cuma yang diundang Saya dapat Di sini Siapa Pembicaranya Dan saya punya intel Di dalamnya Ada intel saya masuk Ngantakan Disiapkan meja Untuk 100 orang Ini saya tahu Kalau dia terpaksa masuk Umpamanya Anda itu Tidak Bisa masuk Tapi Anda juga masuk Masuk 8.30 Anda cerita Nah Berarti Ada Dan ada juga Di sini fotonya Bahwa ada diskusinya Ada orang yang Pakai kacamata Pakai topi Di sini ada Karmas Ada berbicara Ada Masuk videonya Jadi Tidak bisa dibantah Sempat diskusi Kalau sempat diskusi Tentang bahwa Pelurusan sejarah Katanya Mengata mereka Tidak salah Banyak Para pembiaya bicara Mengatakan mereka Tidak salah Ujung-ujungnya Minta Bahwa mereka Karena tidak salah Cabut TAP MPRS Ujungnya Nomor 25 Tahun 66 Dan sudah Didengungkan oleh Namanya Betor Suryadi Bambang Betor Suryadi Anggota DPR Dari fraksi PDIP Supaya nanti Dicabut TAP MPRS Golkar dan PDIP Supaya dukung Jadi ini Link ini Ada bunyinya Ada bunyi Ujung-ujungnya Arah ke sana Nah Jadi bukan Ini bukan Hantu lagi Udah nyata Oke Jadi Kalau demikian Cerita-cerita itu Ya Berakhirnya Ya Bunya Tidak berbahaya Apa ya Tidak berbahaya Sayang Buya Tadi itu Sayang ya Buya itu Mungkin sudah Udah tua Di perpedek Oke Itu masalah Di rehabilitasi Ada ucapan-ucapan nanti Arangisan untuk rehabilitasi Bukan rekonsolisi saja Anak ini satu Ada lagi Empat ini pak ya Maaf pak ya Satu Masalah Hantu atau nyata Sekarang ya Hantu atau nyata Saya bilang Hantu juga Nyata juga Dua-dua Jadi diam-diam Mereka sudah Membentuk Satu susunan Hasil kongres Mereka Anak saja Masuk kongres Di gerabak Magelang 2010 Ini susunan Organisasi Dan doktrinya Masuk anak-anak saya Intel saya Di dalam Saya walaupun sudah pensiun Mungunya Punya intel Jadi Dengan demikian Hantu Atau nyata Nyatanya Sekarang Mereka Minta Supaya TAP MPRS itu Dicabut Berarti mereka Mau bangkit lagi Mereka gak salah Karena mereka Ngatakan Oh kami benar Gak salah Jadi untuk itu Mereka akan bangkit lagi Itu jadi nyata Belum lagi yang Gambar Palu Arit Yang Di Sampang Yang di Payakumbo Yang bendera Duh keluar Gambarnya Di NID Orang Marsis Duh keluarkan Itu nyata kok Sudah masuk Dimana-mana kok Disini Duh nyatakan PKI Gambar-gambar PKI Jadi sekarang Udah enak Kita tahu Bahwa mereka Sudah bangkit Itu nyata Ada permintaan Dan mau bangkitkan lagi PKI lagi Udah Itu yang pertama Akan saya selesaikan ya Sekarang ini Kita Mau bicara Mau menang-menangan Tadi itu Saya lihat itu Si apa Saudaraku Orang meninjau Bahwa Anda bilang Ini tidak akan selesai Oh berarti Mau perang terus Kita ini ya Oke ya Jadi kalau gitu Kita bagaimana Mau kita selesaikan Kita mau cari Kebenaran Al-Hakumi Rabbika Yang benar datang Tuhan kau Kalau manusia Nggak benar Ini satu ngomong Nasa benar Ini satu ngomong Nasa benar Yang dulu katanya Sejarahnya benar Nah sekarang Kalau kebenaran itu Mau kita cari Masing-masing Bukan versi Itu Kenyataan bahwa Yang benar itu Yang sudah kita Sidangkan Nah Kemudian Mau kita selesaikan Enggak Indonesia ini Kalau mau kita selesaikan Mari kita cari Bahwa jangan Ingat lagi Yang kejadian itu Sudah Namanya Islah Kalau islah Orang-orang Romawi Orang Yunani Namanya Rekonsilasi Kita islah saja Fa asrihu Baina akhwaikum Berislah kamu Tapi lupakan Kita cerita Saya Anda bunuh Anda takut-takutin Kita Orang PKN takutin Kita pada tahun 65-48 Kita dibunuh Segala macam Kita korban Kita balas Kok cemen Minta supaya kami Ada habitasi Kami dibikan Minta supaya kami Bisa Kompensasi Dan restitusi Apaan itu Orang kita diserang duluan Kita balas Boleh Kalau kita Kita yang nyerang duluan Boleh Ini nyerang duluan Kalian Orang-orang PKI Itu film Yang ketiga Film diputar Saya setuju Walaupun itu Umpamanya Ada kesalahan-kesalahan Setuju Kebutuhan pula Presiden Jokowi Setuju Boleh diputar Malah buat lagi Diperbaiki Yang bagus Yang trendy Kata 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 Presiden Jokowi Kalau diputar itu Lebih banyak manfaat Jadi Presiden juga setuju Mendagi juga setuju Tidak ada masalah Bisa diputar Untuk sejarah Dan diversifikan Bikin yang Yang trendy Sudah Itu fitnah Terhadap saya Kejadian ini Seminar Yang katanya Tidak jadi Padang sebenarnya Sempat berjalan dibuka Itu sudah melanggar TAP MPRS Benar bisa dituntut LBA yang menyelenggarakan Bisa diminta Supaya dibekukan Dan dibubarkan Kayak LTI Karena Melakukan langkah-langkah Melanggar TAP MPRS Nomor 25 Tahun 66 Dan melakukan Untuk bisa Mencarikan Bahwa PKI benar Mereka tidak salah Semenjak Tidak ada lagi Pak Buyung Udah mereka Suruh arahnya Kesana Apalagi Siapa Si Nusa Banyika Ciasungkana Sama Todumulewis Datang ke Nederland Nuntut ke IPT National People Tribunal Tribun Menyatakan Ada hakim jaksa Indonesia salah Mereka tidak salah Kok di internalisasi Difasilitasi oleh LBA Apaan itu Itu pengkhianat Ya Internalisasi Masalah internal kita Kalau diselesaikan Islah kita sama dengan Bangsa Cerita Bahwa kami PKI pernah menghantam Kita 48 Dan 65 Kami juga Balas Sana mati 500 ribu Kata anda Boleh Disini kita mati Ribuan Bude Oke buka Sama-sama Salam Islah Tinggalkan masalah Bangsa ini Yang dulu Masa lalu Kalau tidak kita berantam terus Anda tiap tahun Bilang benar Berantam terus Indonesia Kapan majunya Ya Kalau mau begitu Terakhir Pemerintahan Merajo Merajolela Ya karena Sudah terbentuk Pengurusnya Mulai tingkat pusat Sampai tingkat Desa Nah itu Presiden Jokowi Karena sudah Ngatakan gitu Boleh putar aja Oh berarti Presiden Jokowi Dalam hal ini setuju Nah kalau sudah setuju Bagaimana harus dilakukan oleh Pemerintah Ya Boleh Lakukan ini Kita selesaikan bangsa ini Buka Di meja Ya mungkin Yang mana sebesalah Karena badan yang Yang kelihatan ya Pak Agus Wujuyo Ya Pak Agus ya Ya Yang mana sebesalah Fasilitasilah Karena Terakhir ini Malah ngomong Kalau memang ada Muncul ini PKI Apakah hantu Apakah Nyata Gebuk Katanya Presiden Jokowi Lah kemarin tuh Kalau ada yang datang Ini kita gebuk Ya Kita gebuk lah Kalau Nah dituduh saya Saya adalah Sebagai operator Operator kan di lapangan Saya diundang kok Sama rahmat Supaya saya Semua orang diundang Untuk hadir rapat Untuk pelaksanaan itu Saya hadir Bukan saya Perancang Tapi saya dituduh Oleh namanya Apa itu Lembaga Advokasinya LBH Yang namanya Muhammad Isnur Saya adalah Provokator Berarti saya di lapangan Orang saya Tidak ada kok Setelah itu Saya sarankan mereka Kalau mau demo Silahkan demo Hak kita Sudah lapor polisi Sudah Dan jangan Saya bilang Memasuki Pekarangan Kenapa Pasal 167 Itu nanti Kita tidak boleh Masuk perkenangan orang Kan kemudian Jangan buat kerusakan Jadi untuk itu Maka sekarang Saran saya Mari kita bicara Buka saja Berapa You mati 500 ribu Berapa ribu kita Dan Apa dosa-dosa anda 4865 Dan apa dosa-dosa kita Kita buka di meja Bisa lemanas Dan kemudian Tutup buku Kita pandang ke depan Indonesia bisa maju Terima kasih Bapak-bapak 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 Di bawah kapitalis Manusia akan Mengeksploitasi manusia Di bawah komunis Yang sebaliknya terjadi Manusia Mengeksploitasi manusia Alias sama saja Kata John Kenneth Galbrain Ekonom Kenada Kita rehat sejenak Playa Mening P sealat Terima kasih Terima kasih.